PEMBANGUNAN 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 Tidak akan dibangun dengan sembarangan Padahal, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja Jadi tidak banyak gegap gempita Tidak dikerjakan, karena yang diperlukan itu selesai kok Tepuk tangannya nanti kalau sudah selesai saja Jangan tepuk tangan pas lagi groundbreaking gitu Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatri Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Menporatri, Dito Ariotejo Hingga Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Melihat langsung kondisi terkini Jakarta International Stadium, JIS Erick Thohir ingin mengajukan JIS ke FIFA untuk menjadi 1 dari 8 venue piala dunia U17 di Indonesia Pada 10 November 2 Desember tahun 2023 Namun, stadion senilai 4,5 triliun rupiah itu masih membutuhkan beberapa renovas Pemerintah berencana untuk mengganti rumput JIS yang kemungkinan memakan anggaran sebesar 6 miliar rupiah Selain itu, pintu barat stadion juga bakal dibongkar sebagai akses bas tim Segala kekurangan JIS pun ramai jadi buah bibir Anis sebagai pejabat kala itu yang memprakarsai dan meresmikan JIS jadi bahan olok-olokan publik Pendiri cirus network Hasan Nasbi menyayangkan hal tersebut Seharusnya kata dia, publik mengucapkan terima kasih kepada Anis Baswedan Karena telah berhasil merealisasikan pembangunan JIS dan secara tidak langsung membantu penyelenggaraan piala dunia U17 Terima kasihlah sama Anis karena sudah bikin JIS jadi kita bisa tampil di piala dunia U17 Kalau cuma rumput ya dibenahi saja, gak usah dimaki-maki, gak usah dijelek-jelekin Anisnya Tuturnya dilansir dari podcast Total Politik, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023 Hasan menambahkan pihak-pihak pendukung politik tertentu yang kontra ke Anis sejatinya telah diselimuti oleh kabut kebencian yang berlebihan Jadi kalau kita berseberangan ke orang, salah melulu orang itu Kan gak begitu, kalau benar dan bagus ya terima kasihlah, katanya Menurutnya JIS hanya butuh sedikit sentuhan perbaikan Bukan justru menjelekkan pihak yang dianggap berseberangan Termasuk kepada pendukung Ganjar, seharusnya berterima kasih kepada Anis Ia menilai Anis telah berjasa menyiapkan stadion megah dan modern dengan segala fasilitas yang mumpuni Sehingga bisa dimanfaatkan untuk venue pertandingan piala dunia U17 Cuma perbaikan minor lah, perbaikan rumput Gak apa-apa fair aja, maksudnya dengan hati besar mengakui dan mengucapkan terima kasih gitu Untuk pendukung Ganjar terima kasih aja ada pertandingan bola di JIS, ungkapnya Hasan melanjutkan, Anis sangat berbeda dengan Ganjar yang justru menggagalkan piala dunia U22 2023 di Indonesia Sementara Mas Ganjar kemarin menggagalkan piala dunia, tandas Hasan Seperti diketahui FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U22 2023 Karena dilatar belakangi intervensi pemerintah yang merujuk penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap timnas Israel U20 di piala dunia U22 2023 Sub indo by broth3rmax